Intro Banyak ragamnya masalah tak jadi Karena jomah nyimpangjo kasus korupsi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Kontrol sosial tari dilakukan Karena josalah nandisampaikan Sa peduli peneja hujan Investigasi tari dijalankan Tak peduli peneja hujan Investigasi tari dijalankan Baik salam investigasi channel Pemirsa investigasi channel dimanapun anda berada Bicara jurnalistik itu sangat mengandung risiko yang cukup Tidak main-main Media saat ini adalah salah satu alat Publikasi bagi masyarakat dan hal-hal yang banyak Dan kita juga akan Belas bagaimana jalanan media Yang ada di Sumatera Barat Mereka menjalankan tugas saya sebagai jurnalis Saat ini kami sudah bersama owner investigasi Salah satu pemilik media yang ada di Sumatera Barat Dan kita akan bertanya dan ngobrol dengan beliau Apa motivasi Beliau jundi kancah dunia jurnalis Dalam program jejak media Dan kami langsung saja perkenalkan para narasumber kita pada saat ini Beliau adalah Bung Nopri Henry Selamat pagi Bang Nopri Pagi Terima kasih telah hadir dalam program jejak media atau jejak jurnalis Ini adalah salah satu program kita yang terbaru Artinya kita juga ingin mengakomodir Apa keluhan para jurnalis Dalam menjalankan tugasnya Di lapangan pun walaupun menerbitkan berita Waktu beliau menerbitkan berita di dalam ke publik Bung Nopri bisa menceritakan Bang Apa yang memotivasi Abang Terjun di kancah dunia jurnalis Baik terima kasih Bung Jatar Bicara masalah jurnalis Memang kita punya semacam keinginan Untuk memberitahukan kepada masyarakat Memberitahu kepada masyarakat tentang perihalan terjadi Pertama masalah investigasi Kenapa kami fokus kepada masalah investigasi Karena ada tantangan di sana Ketika sebuah berita strict news sudah dinikmati masyarakat Masyarakat ingin mengetahui Apa pula investigasi yang dilakukan Karena intinya investigasi ini adalah pembongkaran Pembongkaran suatu permasalahan Yang akan kita publikasikan ke depan publik Kenapa saya memilih investigasi Karena saya berpikir Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini Terutama masalah infrastruktur Yang berkaitan dengan dana APBN dan APBD Dalam bentuk proyek Nah disini banyak penyimpangan Dugaan penyimpangan Itu berawal dari mulai tender Sampai pelaksanaan Nah inilah yang mendasari saya Menjadi seorang wartawan investigasi Untuk mengungkap suatu kebenaran Bang Nobri kita tahu Tugas seorang jurnalis sebagai media Memberikan informasi ke masyarakat Dan sebagai kontrol sosial Dan selama ini bagaimana Bang Nobri dalam menjalankan Tugasnya di lapangan baikpun Berada di dalam Memasyarakatkan berita itu ke masyarakat Jadi kalau untuk berita investigasi Ada suatu motto Kaki sebelah di kuburan Sebelah di penjara Artinya ada tantangan Dan intimidasi kuat Saat kita bekerja Terbukti dari beberapa kasus yang saya ungkap Dari beberapa masalah yang saya publikasikan Itu sering menempat ancaman teror Dan Alhamdulillah Misi kita untuk menegakkan kebenaran Sesuai dengan motto Episikasi ada juga berjalan Karena dari perjalanan kita Sebuah seorang jurnalis Sudah bisa membawa beberapa kasus kerana hukum Itu kalau kita gambarkan secara keseluruhan Dari mulai kita mendidikan media Itu kasus yang pernah kita ungkap Itu pertama kasus perumahan jaruai Yang melibatkan PU Kota Padang Dan saat itu kabitnya yang diduga terlibat Sudah masuk kerana hukum Lalu ada juga kasus dana kelompok di Kabupaten Solo Itu juga melibatkan beberapa orang Dan sudah diproses seletih hukum Dan ada juga kasus masalah proyek jembatan di Kabupaten Pasaman Barat Itu juga melibatkan kepala dinas dan kontraktor Insya Allah sudah mencapai kepada proses hukum Kasus terakhir yang agak angat mencuat Dan ini sedikit agak terornya memanas Yaitu masalah proyek tramunikasi Di Solo Selatan Saat itu dikelola oleh dinas tramunikasi dan sosial sumbar Dalam kasus ini Dua pejabat penting Dua pejabat teras disana sudah masuk kerana hukum Yaitu wakil kepala dinas dan PPK Pejabat pelaksana kegiatan Bang Nopri Investigasi ini Abang bentuk atau abang diri kan Ini khusus untuk media sebagai infrastruktur Apa yang menjadi sorotan bagi Bang Nopri ini Kalau memandang infrastruktur ini perlu diawasin Ini nih Sebenarnya kita termasuk orang yang mewarnai Pelantika Pes di sumbar Dengan mengadakan Dengan melakukan berita investigasi proyek Ini berawal ketika saya mendirikan media bakit Itu bersama Bapak Nur Ladi Ada Bapak Aldi Yun Aldi Dan Hidayat SS Yang sekarang menjadi ketua praksi Gidintra di sumbar Kenapa kami mendasar ini Ketika itu salah seorang kontraktor Yang juga ketua LPJK sumbar Itu Bapak Haji Murnas Sekarang menjadi ketua praksi demokrat di DPT sumbar Itu melihat ada kecenderungan pekerjaan di lapangan Itu tidak sesuai atau tidak mengacu kepada PASTEK Atau gambar kerja Kami tidak mempunyai latar belakang tentang teknis Tidak punya latar belakang tentang masalah pekerjaan proyek Namun dari awal beliau mengatakan Coba dulu foto Coba dulu di investigasi ke lapangan Nanti kita diskusikan Diskusikan apa yang terjadi Dan bagaimana seharusnya terjadi Insya Allah Dengan kami belajar Dan kami dapat bimbingan Sampai sekarang kami mengerti dengan masalah teknis proyek Dan Makinius itu salah satu koran pertama Yang mempelopori pekerjaan proyek Mempelopori pemberitaan infrastruktur Apa sebelumnya belum ada? Sebelumnya mungkin belum ada Artinya gini media yang menyoroti tentang infrastruktur Karena gini Bang Mopri Infrastruktur ini salah satu Ya artinya ini kan satu Pembangunan yang selama ini mungkin harus perlu diawasin gitu ya Sebagai media Sudahkah investigasi itu melakukan bersedarsakan prosedur dan kodetik jurnalis? Baik kembali Kita pelajari dulu Kita teruskan sejarah dulu Setelah kami mendirikan Makin itu kami mendirikan BIN Juga warna beritanya tetap sama Yaitu masalah infrastruktur Saat itu saya bersama Hidayat Ketua Praksi Gerindra Sumbar mendirikan BIN Setelah lama bersama Hidayat Lalu saya mendiri Mendirikan infrastruktur Dan warna berita tiga media ini Makin BIN dengan infrastruktur sama Lalu kenapa saya lebih cenderung Memberitakan atau mewarnai pemberitaan dalam bentuk proyek Infrastruktur ya Karena jujur Disana ada indikasi banyak permainan Itu mulai dari lelang Kalau zaman dahulu lelang itu sistemnya manual Manual ya Kalau manual itu ada istilah wak cindua 12 rekanan yang ikut 12 rekanan yang ikut Anda memenang bagi yaw cindu yang sama Oh Jadi indikasi permainan disana sangat tentang sekali Kita menjagokan satu rekanan Dengan penawaran mendekati APS Lalu bagi-bagi wak cindu Artinya ketika 12 rekanan ikut Dia ikut menikmati wak cindu Sekarang kan sistem LPSE Apa itu? RSPE kan sistem elektronik Jadi penawaran melalui LPSE Lalu yang menariknya dari sisi proyek ini Ketika APS 1M Penawaran turun dari 600 juta Potong PPN 12 Potong yang lain Apakah pekerjaan itu sesuai dengan percanaan awal? Dari 1M menjadi 600 Apakah sesuai? Apakah bisa dilaksanakan? Nah disini ada indikator permainan Untuk mengurangi volume pekerjaan Untuk menerap pekerjaan Untuk mencari keuntungan Karena apa? Penawaran terjun payung tadi Berkeibat buruk dan perbedaan Bang Nobri Ini dunia jurnalis Ini kan bukan salah satu juga Yang memiliki case frequency Arti case frequency Memiliki risiko Bagaimana Bang Nobri Dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis Membongkar kasus-kasus besar Pernah nggak? Mengalami bentuk intimidasi Atau pressure Yang dilakukan oleh beberapa Orai Oknum Kalau masalah ancaman Dan intimidasi Kalau ibarat kata orang Itu sudah makanan sehari-hari Sudah ayam mandi Intimidasi paling parah Yang pernah saya coba Dalam hidup ini Sebagai seorang wartawan juga sih Ketika ada masalah Membongkaran kasus miras Di kota Solo Itu ketika Kita diperiksa Oleh pihak polisian Di luar pagar Pagar polisian Ya polisian Itu sudah berdiri masyarakat Dengan pedang mengunus Artinya Ada Pressure kepada kami Jangan main-main dengan kasus ini Dan itu memang sangat-sangat Kita mental kita don Karena satu kampung membawa pedang Nyali kita pun kena Ya 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 Lalu juga ada kasus Barangkali Tahun 80-an 90-an Ada BT Apa itu? Buntut Oh iya Dan kita yakin Kita tahu Kalau BT ini Banyak pihak yang terlibat Ada juga Oknum Ada juga Periman Yang lain Nah ketika kita membongkar kasus ini Juga kita diintimidasi Dan dihancam Juga ada kasus Yang lain Semacam Minyak Minyak Ilegal ya Yang itu Saat itu juga kita bongkar Dan ada lagi Kasus yang paling berat itu Masalah ilegologi 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 Dan artinya Dalam perjalanan kita Sebagai seorang jurnalis itu Memang ancaman Tapi mudah-mudahan Sampai sekarang masih sehat Masih segar Karena apa? Dalam melakukan investigasi itu Persik kita harus menggunakan 3N Apa itu? Pertama nyali Nyali itu kebaranian kita Untuk mengungkap Kasus ini Kalau nggak punya nyali Nyalusah jadi Jangan jurnalis ya Ya betul Yang kedua nalar Nalar ini Bagaimana kita menimbangkan kasus ini Dari Permasalahan yang kita terima Sampai kita kupas Ada suatu motto Untuk investigasi Tahu dulu Mako Matanyo Mengerti dulu Baru menulis Nah disini Kita harus punya nalarnya kuat Nalar yang bagus Untuk menyebabkan kasus Terakhir naluri Naluri ini Akan berkata Apakah kasus ini layak saya kejar? Apakah kasus ini layak saya tuntaskan? Apakah kasus ini layak saya publikasikan? Itu sangat penting Jadi artinya seorang investigasi itu Harus punya 3N Untuk menyalahkan tugas dan pekerjaan Jadi seorang jurnalis itu yang bekerja secara profesional Harus memiliki 3M ya Itu motto dari investigasi ya Bang Nopri kita tahu sendiri saat ini Media sekarang kan menjamur Bang Nopri Dengan era globalisasi Dengan era digital Kita media ini Senantiasa dinamis Berkembang secara dimanis Dengan terbitnya media online Media elektronik Berluta YouTube Itu kan sangat mempengaruhi Untuk publik Bang Nopri Melihat Fenomena ini Bang Nopri Bagaimana tanggapan Abang Bang Nopri? Jadi memang online Sempat Agak menggeser Media atau koran Itu pernah kami rasakan Namun kami pernah menulis sebuah berita Bertahan di tengah krisis Bertahan di tengah badai Artinya ketika media online Itu tetap menjadi konsumsi publik Kami tetap bertahan dengan media cetak Dan insya Allah Kami sempat Walaupun sempat goyang Tapi tetap bertahan Untuk mendidikan mingguan Namun seiring dengan itu Kami juga Menyikapi Masalah Perkembangan terjadi Juga Memuka media online Dan Terakhir Sekarang kita akan Memuka channel TV Artinya kita Mengikuti Trend lah ya Trend lah ya Trend ya Trend Dan juga Bermain Tetap bertahan Di bawah Krisis badai Ketika kita tergoyangkan Kita bukan merubah profisi Tapi bagaimana Untuk lebih memantapkan Dan lebih Bersaing Dengan media lain Ya Bonopri Kalau kami boleh tahu Investigasi ini Sudah berapa lama Bang Opri Investigasi ini Berdiri tahun 2017 2017 Dan sangat memanggakan 2017 Eh 2007 Oh 2007 Invisigasi ini berdiri Tahun 2007 Yang sangat memanggakan Kami juga banyak Mengkaderkan Karena Di Invisigasi Juga ada beberapa Wartal sama Yang sudah mengembangkan sayangnya Oh begitulah Ada Seperti Periklas Yang sekarang Repertasi Invisigasi Dan Suci Mertia Tetap bertahan Karena Dia Memang besarnya Awal disini Tetap bertahan Disini Karena dia yakin Dengan Tetap bertahan Dia bisa mengembangkan diri Jadi Investigasi juga Melakukan pengadaran ya Untuk Para media Para jurnalis ini Agar mampu berkembang Sesuai dengan Perubahan zaman lah ya Bang Opri Kita lagi kembali lagi Bicara dunia media lah Saat ini dunia media itu Begitu menjamur Saat ini Mampukah media ini menjawab Ekspetasi Para Publik Untuk memberikan pemberitaan Yang berimbang Bang Opri Sebenarnya Kualitas Suatu berita itu Tergantung kepada kualitas Wartawan Oh Bagaimana Penyampaian beritanya Yang Layak Yang bisa diperima Dan bisa diikmati Kalau untuk Investigasi Mungkin agak beda Karena Semua orang Bisa jadi wartawan Tapi Tidak semua orang Bisa menjadi wartawan Investigasi Karena Investigasi ini Bukanlah Bita street news Peristiwa Lalu dibitakan Kalau Investigasi Kita kupas ke lapangan Kita Investigasi ke lapangan Kita Lengkapi data Ada konformasi Jadi 5W 1H Itu sangat berperan Untuk Berita Investigasi Seimbangan berita Artinya Informasi Untuk Pihak yang Ada Dalam kasus tersebut Wajib Karena Kalau tidak Ini akan menjadi Satu tuntutan Berita Investigasi itu Memang butuh waktu Butuh hari Butuh tenaga Butuh pikiran Butuh biaya Jadi dalam Menuliskan berita Juga harus Menguras Pikiran Bang Nobri Membutuhkan skill Karena kita Bermain dengan Kata-kata Agar kita tidak Terdapat hukum Jadi sepanjang dunia Jurnalis lah Bang Nobri Kesan yang paling Mendalam Dan kesan apa Yang paling pahit Dalam hidup Bang Nobri Sebagai Jurnalis senior Yang ada di Sumatera Menjadi seorang wartawan Disamping ancaman Intimidasi Itu Pengaduan Pengaduan Mungkin Kita sudah Berapa kali Dikadukan oleh Pihak tertentu Kemana itu Ke Polda Ke Polda Ke Polda Mungkin yang paling Dari Diantara banyak Pengaduan Ada dua pengaduan Yang sangat Menghabiskan energi Yaitu Ketika pengaduan Samsur Rahim Waktu itu Menjadi Di Bupati Kabupaten Solo Kabupaten Solo Dia mengadukan kami Ke Kepolda Lalu ada kasus PT Seming Padang Dia juga mengadukan kami Ke Dewan Pes Yang mengulas waktu itu Adalah mediasi 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 ini Sampai tiga kali Disamping Abis energi Juga biaya Kita harus ke Jakarta Memenuhi panggilan Dewan Pes Jadi artinya Segala tantangan Segala Ancaman Dan segala pengaduan Sudah kita alami Alami Bang Nobri Begitulah Lika liku Perjalanan Sosok jurnalis Yang harus menghadapi Tantangan di lapangan Baikun mau tekanan Dari Apa tertentu Bang Nobri Bang Nobri Apalah yang bisa disampaikan Bang Nobri Terhadap jurnalis ini Artinya kita Jurnalis ini Harus mampu bekerja secara Profesional Dan kita mampu Memberikan pemberitaan Yang selalu berimbang Dan tidak subjektif Dan harus objektif Silahkan Bang Nobri Cerdas Yang konflik ilmunya Itu harus memaparkan Dalam pemberitaan Juga cerdas Artinya Kalau di Minangkabau Wartawan ini Pai tape petani Pulang tape ember itu Jadi kualitas Jadi kualitas Dan kerja sesuatu Memang harus Kita buktikan Itu Kecerdasan kita Terlihat dari Pemberitaan yang kita buat Ya Oke Bang Nobri Closing statement Bang Nobri Apa yang bisa Anda sampaikan Kepada rekan-rekan media juga Sebagai pejuang Pilar demokrasi Empat pilar demokrasi ini Agar kita tetap konsisten Dalam menjalankan Kode etik jurnalis Silahkan Bang Nobri Ya barangkali Kalau kita memang sudah Terjun ke dunia Wartawan Profesi kita Itu Kita harus Mengikuti Etika Etika Sebagai seorang jurnalis Dan itu Ada pada undang-undang pokok pes Di sana Juga disebutkan etika Etika Jadi artinya Kalau kita sudah Profesional Ingin tetap terjun Dunia jurnalis Kita harus mengikuti Aturan yang telah ada Sesuai dengan undang-undang pokok pes Dan etika Nah Ketika ini sudah Kita lakukan Insyaallah Pekerjaan kita Kita akan lebih 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 Tersampaikan Lebih mulia Dan diterima masyarakat Dan satu hal lagi Bagi wartawan penggulan Mungkin lebih banyak belajar Karena ibarat Merita itu ibarat sebuah pisau Semakin biasa Semakin tajam Ini artinya Semakin banyak kita belajar Akan semakin Matang Pendidikan kita lakukan Oke Bang Nobri Terima kasih Atas Singgah Di jejak Media Dan demikianlah Obrolan kami Dengan Salah satu Owner investigasi Salah satu Wartawan senior Juga yang ada di Sumatera Barat Bagaimana dia Melakukan Lika-liku Perjalanan Dalam jurnalis Dan ini Dan ini yang menjadi Pelajaran bagi kita semua Bahwa wawasannya Jurnalis adalah salah satu Pekerjaan yang mulia Dan salah satu Empat pilar Yang ada Yang dilindungi juga Oleh undang-undang Negara Demikianlah obrolan kami Dengan Bang Nobri Investikasi Dan kita kembali lagi Pada Tayangan berikutnya Dalam Program Jejak Jurnalis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax